musik 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 so guys, sekarang aku berada di Finland, lebih tepatnya di kota Sariselka disini kita baru check-in hotel, dan hotel ini gokil banget, ini namanya apa ya? Santa Claus Hotel dan tempatnya itu kurang lebih kayak Santa Claus village gitu ya, perdesaan ya kayak Christmas-Christmas ada view-nya, waduh hutan-hutan, banyak salju Christmas tree semua dan disini tuh dinginnya minus 10-10 derajat dia bener dingin banget oke, udah gak bisa terlalu lama di luar ya dan hotelnya bagus, karena ada belakonnya, bisa liat view dan ada hal unik lagi di hotel ini, bukan tarsurnya, tarsurnya kan biasa aja disini ya nih tapi udah guys, sorry agak berantakan nah yang uniknya di toiletnya itu ada, bukan betop ya kalau betop kan hal biasa tapi ada ini, kalian liat nih ada tempat sauna guys jadi memang kalau di negara Finland ya di Sweden, di negara-negara utara Eropa ini memang terkenal dengan sauna ya tapi kalau dapet hotel yang punya saunanya sendiri ini bener-bener gokil ini bisa nikmatin berdua baby sama aku nanti akan saunaan disini, karena aku udah penasaran pengen sauna, dan juga aku suka sauna waktu di Bali ya ada alatnya juga, gokil ini wow nah alasan kita kesini, karena kita ingin melihat aurora, untuk melihat aurora itu biasanya itu malam hari sampai subuh hari nah bentar lagi, kita akan siap-siap untuk melihat dan berburu aurora kemungkinan, ya bisa dapet bisa aja enggak, karena ini faktor cuaca ya guys, mudah-mudahan dapet dan bisa melihat aurora secara langsung nah disini, aku bareng istri aku, baby, jadi kita ada berapa hari disini weh? jadi kita sebenarnya ini udah hari keempat nah, kenapa kita nggak nge-vlog dari hari pertama aja, karena hari pertama itu kita di Helsinki terus kita lanjut ke kota-kota kecil seperti Borfo, Oulu, Kemi nah itu nggak terlalu menarik sih, itu hanya perjalanan kita menuju kesini, ke Lepland guys, jadi emang tujuannya kesini, karena disinilah kita bisa hunting aurora, bisa husky ride, bisa rinder ride bisa snowmobile ya, snowmobile juga terus nantinya kita bisa lihat juga Santa Claus Village yang lebih bagus ya jadi gitu guys, oke oke guys, ini persiapan mau hunting aurora jadi aku udah pakai baju ya celana 4 lapis baju 4 lapis plus pakai kos kaki 2 lapis tapi nggak cukup masih mau pakai ini nih nih, mau pakai ini lagi supaya nanti nggak kepanas eh nggak kepanasan, nggak kedinginan nih guys, mudah-mudahan nggak tembus ya dinginnya ya soalnya sukunya bisa minus 20 sampai 30-an belum lagi kalau ada angin lebih dingin terus Pebi juga ada nih ini punya Pebi ini guys, persiapan Pebi kok pakai apa? heat pack ya? ya, jadi ini pemanas untuk di sepatu, tadi ini satu udah aku masukin jadi ini udah hangat ya jadi tinggal dimasukin di solnya biar hangat nih guys ada yang buat tangan pemanas, ada yang buat kaki ini wajib nih aduh aku, baju 4 lapis celana 4 lapis plus nanti ini lagi nih iya banyak pokoknya ya mudah-mudahan berhasil ya mudah-mudahan dapat auroranya karena kita udah berjuang kita udah datang dari Indonesia jauh-jauh jauh-jauh banget menerjang salju gila segede gelapan segede gelapan waduh bulet-bulet banget hahaha musik musik jangan lupa jangan lupa jauh kita kita w selamat menikmati kalau video agak susah soalnya nih iklimnya aduh nih, baby juga ikutan kita udah pindah 3 tempat ya lokasi pertama ada dikit, lokasi kedua agak lumayan, lokasi ketiga malah gak ada iya nih, sayang guys aduh, bagus semua susah juga mencari aurora ternyata untuk melihat aurora butuh banyak perjuangan selain dingin disini kita harus gelap-gelapan karena aurora hanya terlihat jelas jika dalam keadaan tanpa lampu oleh karena itu, aku pun tidak bisa banyak merekam, kita sampai 3 kali ganti lokasi untuk mencari aurora, dan akhirnya kita pun dapat melihat aurora walaupun belum terlalu jelas dan ini dia hasil fotonya karena tidak puas besok harinya kita pun berburu aurora lagi, dengan guide serta fotografer lokal tapi, kali ini kita gak banyak merekam dikarenakan gelap dan juga kedinginan yang sangat ekstrim tapi tenang, kita punya hasil foto dan juga video dari hunting yang kedua kali ini dan ini dia hasilnya I was just a ramblin' until I laid my eyes on you Honey, you swept me up that night and there was nothing I could do Well, I've got no worries now because I know that you'll be true Oh, there's no use in Oh, there's no use in Kesokan harinya, kita pun mencoba atraksi yang populer di sini yaitu bermain snowmobile Begitu juga Husky Ride dan juga Randy Ride dan gak ketinggalan juga melihat proses penangkapan kepiting Alaska atau King Crab di atas danau yang telah membeku Snowmobile Terus Terus Ini tak kenceng ya Tuh, dua, tiga Minam apa? Mau kopi di tengah-tengah hutan Tuh, dua, dua Tuh, tuh dua Ya, tuh dua Tuh dua Tuh dua Tuh dua Tuh dua Tuh dua Yang terenggah Tuh dua Tuh dua Ini paling asik sih di Finland menurut aku ya Kalau Aurora aku sih gak terlalu excited Kalau dapat ya oke Cuman ini seru karena bisa mengendarain Terus bisa lihat alamnya, hutannya lebih detail Be, kita mau kemana? Haskirai Serem juga ya Ini bakal dingin banget, ini lagi bersalju Sampai jumpa Wow Yeay Wow 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 lucu nih pegang talinya sendiri dari belakang gini seru juga sih lambat-lambat gini ya kalau yang khasgi kan cepat slow bisa buat ya apa ya menikmati ya seru juga sih selamat menikmati 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 Terima kasih. Terima kasih.